Beralih ke informasi selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mencopot Syekhullah Tamliha yang merupakan loyalis Suharso Munoarva dari jabatan Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Namun, partai menegaskan bahwa pencopotan ini tidak ada kaitannya dengan pemberhentian Suharso Munoarva dari Ketua Umum P3. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau yang akrab di Sapaawi membantah soal pencopotan karena yang bersangkutan menentang hasil Mukernas. Ia berujar alasan pergantian pimpinan Komisi V DPR dalam rangka memaksimalkan peran kader dan pemerataan pengalaman bagi anggota fraksi P3 DPR RI. Posisi jabatan Tamliha kini digantikan oleh Muhammad Iqbal. Penetapan pimpinan itu digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR Senayan, Jakarta pada hari ini selasa 13 September 2022 dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Sebelumnya, Mukernas P3 yang digelar pada 5 September 2022 lalu memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari Kursi Ketua Umum DPP P3. Partai berlambang kabah itu kemudian memilih Mardiono sebagai PLT Ketua Umum DPP P3. Tamliha merupakan kader P3 yang membela Suharso setelah diberhentikan dari Mukernas di Serang, Banten pada Minggu 4 September 2022 lalu. Menanggapi pencopotannya, Tamliha pun mengkritik kepemimpinan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Ia menyinggung Mardiono yang disebutnya ingin islah dan menghindari konflik namun kini justru melakukan copot jabatan. Tamliha juga mengaku sebenarnya tidak ada ambisi untuk menjadi pimpinan komisi dan hanya melaksanakan perintah partai. Ia pun menyesalkan karena pada akhirnya konflik pendapat memunculkan konflik personal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!